Pada suatu hari, Adonia, anak hajid masuk menghadap Batsheba, Ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, apakah engkau datang dengan maksud damai? Jawabnya, ya damai. Kemudian katanya, ada sesuatu yang aku katakan kepadamu. Jawab perempuan itu, katakan. Lalu katanya, engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas pendudukan raja dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya, kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatkan. Dan sekarang satu permintaan saja aku sampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku, jawab perempuan itu, katakan. Maka katanya, bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolong pengintaanmu, supaya abisak dan sunam itu diberikannya kepadaku menjadi istriku.